Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Silat Madiun Bertemu kembali dengan saya Aibtu Yesi Dalam program Silat Madiun Informasi keselamatan lalu lintas Dan Kamtip Mas Pores Madiun Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Operasi keselamatan Semeru 2022 Dengan menghadirkan narasumber Ibtu Anita Diyal Puspito Sari SH Jabatan sehari-hari Kanit Kamsel Satlantas Pores Madiun Selamat siang Ibu Anita Selamat siang Mbak Yesi Bagaimana kabarnya hari ini? Ya Alhamdulillah sehat Ya memang musim pandemi seperti ini kita harus tetap ini ya Kondisi tubuh harus kita jaga ya Iya betul Dengan sering minum vitamin, makan bergizi ya Iya betul sekali Sering juga olahraga tentunya Betul Bu Anita pada siang hari ini Kami akan bertanya seputar operasi keselamatan Semeru 2022 Apakah benar saat ini dari kepolisian Akan melaksanakan operasi keselamatan Semeru 2022? Iya Dapat kami sampaikan Mbak Yesi kepada masyarakat Bahwa Polri akan menggelar operasi kepolisian terpusat Dengan sandi operasi keselamatan Semeru 2022 Oh iya betul saya Itu dilaksanakan berapa hari ya? Untuk operasi keselamatan Semeru 2022? Untuk operasi keselamatan Semeru 2022 ini Akan dilaksanakan selama 14 hari Terhitung mulai tanggal besok 1 Maret 2022 Sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 Oh iya Apa saja yang sudah disiapkan oleh Pores Madiun Dalam pelaksanaan operasi keselamatan ini Bu? Iya Jadi dalam rangka pelaksanaan operasi keselamatan kali ini Pores Madiun sudah melaksanakan beberapa persiapan-persiapan awal Di antaranya kita sudah mempersiapkan personil yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi Yaitu sebanyak 126 personil yang terdiri dari fungsi lalu lintas Kemudian ada dari fungsi sabaran Fungsi mungkin dari bug off juga Kemudian ada juga yang dari fungsi-fungsi yang lain Jadi tidak hanya Walaupun dalam kegiatan operasi keselamatan ini Yang dikedepankan fungsi lalu lintas Tetapi kita juga bekerja sama dengan fungsi-fungsi yang lain Apa tujuan dari operasi keselamatan Semeru 2022 ini Bu? Jadi tujuan dari pelaksanaan operasi keselamatan Semeru 2022 ini Tentu saja yang pertama karena saat ini masih dalam masa pandemi Jadi yang pertama tujuannya yaitu untuk memutus penyebaran COVID-19 Khususnya yang ada di Kabupaten Madiun Kemudian yang kedua untuk menciptakan kamseltip car lantas Yang aman dan kondusif Menjelang pelaksanaan Ramadan dan Idofitri 1443 Hijriah Yang kemudian yang ketiga tujuan dari operasi ini Yaitu menurunkan angka lata lantas dan pelanggaran lalu lintas Dan yang terakhir tujuannya yaitu Meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas Berarti memang ketat sekali ya karena situasinya pandemi Betul Jadi dari petugas pun juga ekstra hati-hati dan mungkin dia juga prokes ya Dalam apa namanya mungkin melakukan tindakan di lapangan itu harus benar-benar ekstra hati-hati ya Iya betul Prokesnya tetap nomor satu Betul ya Terus konsep operasi keselamatan Semeru 2022 itu apa saja ya Bu? Jadi untuk operasi keselamatan Semeru 2022 ini Ada 60% dilaksanakan secara preemptif ya Kemudian 40% dilaksanakan secara preventif Oh betul sekali Memang anu ya Kita lebih banyak Untuk melakukan kegiatan yang humanis ke masyarakat Betul sekali Karena situasi seperti ini ya memang dari petugas juga memang harus ini ya Apa namanya Mengedepankan 3S juga mungkin ya Dan mungkin tetap ada apa namanya Prokes, jaga jarak Ya memang Ini yang berbicara situasi Mungkin enggak ya Apakah ada target khusus dalam pelaksanaan operasi keselamatan ini Bu? Mungkin bisa dijelaskan apa target khususnya? Ya jadi dalam kegiatan operasi keselamatan ini ada 8 target operasi yang sudah ditetapkan oleh pimpinan dari kepolisian ya Yang pertama yaitu pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI Kemudian yang kedua untuk pengendara kendaraan bermotor yang melebihi batas kecepatan Kemudian yang ketiga yaitu pengendara sepeda motor yang masih di bawah umur Kemudian yang keempat pengendara kendaraan roda 4 atau lebih yang tidak menggunakan safety bag atau sabu keselamatan Kemudian yang kelima mengemudikan kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol Ya betul Kemudian yang keenam menggunakan handphone pada saat mengemudikan kendaraan karena hal tersebut sangat beraya sekali ya Menghilangkan koncentrasi ya Kemudian yang nomor 7 pengendara kendaraan bermotor yang melawan arus Dan yang kedelapan yaitu kendaraan over dimensi dan overload Ya betul sekali Saya itu yang ini ya nomor poin 3 itu sering saya temui di lapangan memang ya Anak-anak kecil itu masih suka apa ya mungkin nyuri-nyuri waktu pada saat ibunya tidur atau orangtuanya tidur ya Suka naik motor di jalan padahal dia tidak tahu bahaya lagi mengancam kayak gitu ya Iya pada ekstrasi seperti itu Jadi sekarang memang banyak sekali anak-anak yang dibawa umur ya Yang belum usia dia untuk mengemudikan kendaraan mereka rata-rata sudah naik sepeda motor kemana-mana Iya betul Jadi ya kami juga disini menghimbau kepada orang tua pada khususnya Untuk menjaga anak dibawa umur untuk mengendarai kendaraan bermotor Karena kalau secara psikologis mereka belum ada kompetensi dalam mengendarai kendaraan bermotor Dan mengendarai kendaraan bermotor itu harus ada uji kompetensinya Mbak Yosi ya Dan itu harus dibuktikan dengan ujian dan itu harus sudah memiliki surat izin mengemudi Ya mudah-mudahan ini pada saat kita melaksanakan podcast Para orang tua ya yang masih memiliki anak dibawa umur Mungkin bisa ini ya sharing-sharing saling apa dengar dari keterangan dari Ibu Anita Memang banyak sekali anak-anak kecil ya belum waktunya mengendarai kendaraan Mereka sudah ya kesana kemarin di jalan besar malah berbahaya ya Selain target tentang pelaksanaan undang-undang lalu lintas Apakah operasi keselamatan ini juga melakukan pendisiplinan protokol kesehatan Mengingat saat ini kan masih dalam pandemi COVID-19 Bu? Iya jadi seperti tujuan operasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya Selain kita menegakkan disiplin dalam berlalu lintas Kita juga menegakkan disiplin dalam protokol kesehatan Salah satunya seperti yang telah diprogramkan oleh Gubernur Jawa Timur ya Tentang kegiatan pamor keris Oh iya itu Kegiatan patroli motor menegakkan protokol kesehatan Jadi disitu kita juga melaksanakan patroli bersama-sama dengan instansi terkait Dari BPPD kemudian dari Satopep Dari gabungan begitu ya Kita bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan patroli di tempat-tempat kerumunan masa Di antara mungkin di pasar-pasar Kemudian di tempat-tempat pariwisata Untuk tidak lelahlah kita mengingatkan masyarakat untuk selalu disiplin protokol kesehatan Salah satunya untuk selalu memakai masker Tidak berkerumun, menjaga jarak Dan seperti itu Berarti memang luar biasa sekali ya Tugas yang dilaksanakan dari Bapak-Bapak kepolisian dan gabungan tadi dari instansi samping Semoga menjadi ladang ibadah Kita itu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan masyarakat Untuk tetap protokol kesehatan Karena situasi pandemi ya Bu Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Seputar operasi keselamatan Semeru ini Bu Iya Jadi Kepada masyarakat Kabupaten Madiun Kembali saya sampaikan bahwa Mulai tanggal 1 Maret 2022 Sampai dengan 14 Maret 2022 Polri akan melaksanakan operasi kepolisian terpusat Dengan sandi operasi keselamatan Semeru 2022 Jadi kami berpesan kepada masyarakat Untuk selalu disiplin baik itu disiplin protokol kesehatan Maupun disiplin dalam berlalu lintas Betul Disiplin berlalu lintas Dengan maksud tujuan yaitu Disiplin untuk mematuhi peraturan dalam beraturan lintas Kemudian disiplin protokol kesehatan Ikando maksud disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Dalam kehidupan sehari-hari Betul sekali Mungkin nanti dari lingkungan keluarga dulu ya Saling mengingatkan Tentang disiplin dalam berlalu lintas Dan yang selanjutnya tentang prokes Karena masih pandemi covid belum berakhir ya Demikian mungkin Bu yang dapat kami sampaikan Sampaikan pada acara podcast silat Madiun pada hari ini Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Anita Bermanfaat bagi kita semua Dan menambah informasi bagi masyarakat Kami menghimbau kepada masyarakat Madiun Ingat covid-19 belum berakhir Mari kita bersama-sama untuk tetap disiplin Protokol kesehatan Dengan menerapkan 5M diantaranya Memakai masker Mencuci tangan dengan sabun Menjaga jarak Menghindari kerumunan Dan mengurangi mobilitas Kedisiplinan Anda Wujud kepedulian terhadap sesama Selain disiplin protokol kesehatan Kami berharap kepada masyarakat Untuk tetap disiplin Dalam mematuhi peraturan lalu lintas Demi keselamatan bersama Menuju Indonesia tertib Bersatu Keselamatan nomor satu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih